Banyak bunga melati, tumbuh di pinggir jalan Iko aku belaki, dengan bujang pelembang Tumbuh di pinggir jalan, para rumah pengulu Dengan bujang pelembang, diam dituju lu Mangcebice, kita kembali jalan-jalan ke Bedamaran Yang barusan Mangcebice denger namonyo incang-incangan Salah satu dari kekayaan budaya di Sumatera Selatan Namonyo rumpun Melayu sudah lepas dari pantun Dan uniknya pantun ini dipakai untuk mencurahkan hati Dengan nada dan alunan yang khas Mangcebice, video kali ini kita akan mengulas incang-incangan Bedamaran Cak Manoj Ritonyo, tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini kita akan mengulas mengenai salah satu kearifan lokal dari Bedamaran Yaitu incang-incangan Incang-incangan ialah seni sastra yang dipakai untuk ungkapan isi hati Apa itu incang-incangan? Incang-incangan itu adalah lagu panjang Kalau istilah kita selama sebagai pemuda Dari zaman pesira Incang-incang ini sudah aduh Sudah terhadap? Sudah terhadap di zaman pesira Nah incang-incangan ini digunakan di waktu Yang lasing kita gunakan di Bedamaran ini saya lihat Di saat ada persedekahan atau pernikahan atau perkawinan 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 lah Kalau orang tua dulu kan incang-incangan itu Kalau misalnya dia ingin masa tuanya tinggal dengan anak yang nomor berapa Misalnya Apa anak yang tua, apa yang di tengah, apa yang paling bungsu kan Itu dinyanyikin lewat incang-incangan itu Ungkap secara lalu Ungkap secara lalu Jadi ada harapan yang mereka buat incang-incangan itu ada juga Doanya Ada juga tentang kehidupan yang di jalaninya Nah itu Pernikan itu dulu kan nikah ini Yang lasingnya dilakukan di malam hari Bukan siang hari Malam hari Jadi malam hari itu disamping nunggu pengantin Diadakanlah incang-incangan Jadi incang-incangan ini kan zaman dahulu itu Iburannya langka Jadi dengan adanya langka itu Adalah kreasi-kreasi orang-orang zaman dulu Artinya bikin-bikin Apakah disengaja atau tidak Terjadilah incang-incangan itu Incang-incangan dibagi jadi tiga jenis Yaitu Pertama Incang-incangan Pergaulan Yang kedua Incang-incangan Penyanding syukat Atau nasib malang Yang ketiga Incang-incangan kehidupan dan agama Incang-incangan terdiri dari empat baris Dalam satu bait Yang bersajak A-B-A-B Tapi adokalonyo Dalam satu bait itu seluruhnya isi Incang-incangan itu salah satunya Ungkapan terima kasih Oh isinya itu Isinya itu Ungkapan terima kasih Atau bisa jadi-bisa Jadi ungkapan Duka Duka Itu ada disitu Diungkapkan disitu Jadi salah satunya Kalau dapat penantu Dapat pengantin Ini kan disananya penantu Dan itu dapat cucu Dan bisa dilakukan juga Di saat kadang-kadang Lagi Kalau disini Bahasanya Bumo Atau berladang Jadi saat berladang itu Lagi nunggu padi masa Itulah Mereka lakukan dengan suara hati mereka Rasu ucapan terima kasih Sambil nunggu padi Ya biasanya kalau emak itu Kadang-kadang dia Bercita-cita Anaknya pengen Jadi polisi misalnya Anaknya pengen jadi wong Nah itu Diungkapkan dia Lewat incang-incangan Umum di halayak umum? Dak Kadang-kadang lagi Di dalam rumah Kadang-kadang lagi Iya di rumah Kadang-kadang sambil masak dia Incang-incangan Ya itu nah Dia pengen dapat menantu Yang bagus Misalnya no Purun buruk di paroh Kena tirisan hujan Kancula benantu galo Aku masih bak saban Kena tirisan hujan Nyemer di pinggir Aku masih bak saban Nak nyari bujang Baik Ratu-ratu bisa Wong-wong dulu Suaranya bagus-bagus Suaranya bagus-bagus Cuma ada yang kena Ada yang tidak kena Baik itulah Nah itu dilakukan Jaman dulu kan belum ada OT Belum ada OT Sekarang Nah Nah Kadang-kadang lagi Kadang-kadang tidak perlu pakai Lagi berkerumun Tidak perlu pakai text lagi Langsung Langsung Sudah Kadang-kadang Spontanitas itu Iya Tiba-tiba berkumpul banyak Kuat Tapi tu adanya sama Nah adanya sama Tinggal Kalau memang dia Istilahnya suaranya bagus Ya bagus Iya Berarti kalau dia jahat Ada jadi karton Iya Itu aja Ada dua Istilahnya Cuma artinya Karena itu sudah jadi Adat budaya Ibaratnya tuh Mau tidak mau Nak dipelajari Untuk pergaulan kampung Artinya dari zaman dulu Memang harus Paca Iya Incang-incangan saat ini Sudah mulai punah Yang dulu menjadi tradisi Dan sekarang Sudah mulai agak memudar Dulu Sebagai hiburan sehari-hari Tapi sekarang Sudah jarang dipakai Kalau menurut pandangan aku Incang-incangan di Perambar Itu hampir punah Sudah hampir punah Hanya sebagian mungkin Kalau kita lihat Di desa-desa tertentu Jadi Kalau desa-desanya Desa Lamo lah Itu biasanya ibu-ibu Masih sering Kalau ada acara sedekahan Itu masih ada Yang incang-incangan Nah bakal Lima tahun yang lalu Itu sudah Sudah tak pernah lagi Dilombakan di Agustusan Acara kemerdekaan ini Seharusnya Ada perlombaan itu Cuma kan kondisi sekarang Mungkin iya Berarti mulai dak-kati Seingat kakak Kapan lah Lomba-lomba Aduh Dua tahun Tiga tahun Lebih 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 Iya Artinya tergantung Desa masing-masing Desa masing-masing Nah benar-benar Jadi Kalau memang Pemimpin itu peduli Dengan Budaya Itu dia Di kedepan Tapi sekarang Itu Ya mungkin Kondisi barangkali Kondisi sekarang Itu memang Hampir punah Masih ada lah Yang hobi Menguatkan Injang-injang Itu Tapi berapa gerintil Anak-anak muda Kalau harapan aku Kedepan Insya Allah Mudah-mudahan Ada regenerasi Berikutnya Untuk incang-incangan Itu Jadi ada harapan Kedepan Artinya Incang-incangan Jangan sampai punah Setidaknya Ada garis keturunannya Jadi ada Regenerasi Setiap Kampung Mulai Mulai dari Satu sampai Menang Raya Luburara Itu Ada galo Sebenarnya Mereka tuh Tahu Cuma Karena jaman Sekarang Berubah Lama Masa Gede dulu Kau Mederan Mederan Kau Sembahan Kadang-kadang Itu kan Kita Orbitkan Lagi Itu Kita Lagi Mungkin Banyak Istilahnya Mas Mas Itu Tinggal Mbak Mana Cara Kita Ngalinya Merdi Pinggerai Ditumbuk Kelam Kelam Nak Nyari Bujang Baik Nak Jadi Jalan Diam Tumbuknya Kelam Kelam Tumbuk Urang Duo Nak Jadi Jalan Diam Ada Dia Anak Tua Mungkin Bisa Kalau Emang Dayat Pikir Pertama Untuk Ulas Tarikannya Tadi Dilombakan Lagi Dilombakan Lagi Ada Ipen Ipen Jadi Ada Reward Direkam Kalian Direkam Dikasikan Alhamdulillah Melalui Emang Dayat Sampai Kepada Dambaran Ketemu Kami Sangat Terima Kasih Kami Untuk Mengangkatkan Budaya Budaya Dambaran Dengan Channel Yang Dambaran Terasok Apalagi Yang ada Dirantau Itu Dambaran Datuk Dambaran Dambaran Kami Paca Apapun Sejarah Pedamaran Kami Minta Angkat supaya orang-orang yang di perantauan itu tahu ini pendamaran kadang-kadang mereka tahu anaknya yang tidak tahu jadi melalui Mangdayat sangat positif sekali kami berharap pendamaran itu bisa terkenal lagi mudah-mudahan jadi macam Bici memang Sumatera Selatan ini kaya dengan budayanya tidak kate pecah Sumatera Selatan ini di barat di situ ini jalan dosun dikit lalain basuh maju dikit berapa kilo lalain basuh punya ada dewek budaya dewek makanya bisa dikatakan Sumatera Selatan ini adalah minyatu dari Indonesia yang punya banyaknya budaya salah satunya adalah budaya di pendamaran dimikirlah macam Bici dari Mangdayat mudah-mudahan bisa menambahkan salah kita dalam pengetahuan kita di seni dan budaya kita dan juga sejarah tentang Sumatera Selatan kalau ada salah-salah kato baik dari narasi ataupun video kami semuanya mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak bunga melati tumbuh di pinggir jalan ikau aku belaki dengan bujang pelembang tumbuh di pinggir jalan para rumah penggir jalan di Amartu para rumah penggir jalan di Amartu berbaris dua-duo jalan di Amartu jalan di Amartu dengan jalan di Anartu keadaan Meriah menunggu dalam pengetahuan terbaik dari yang berbicara rancangan di Amartu di Pria terbaik dari kepala terbaik dari menunggu di Amartu terbaik dari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya